Hi guys, welcome back to my channel, balik lagi ke channel aku hari ini Oh iya guys, hari ini aku mau nonton Kebetulan ini dari ini ya guys, rekomendasi dari salah satu viewers aku Jadi dia request untuk aku nonton channelnya dari siapa ini? Kouji channel ya, Kouji Jepun ya Oke, dan titlenya reasons why Japanese love Malaysia Oke, kenapa orang Jepun suka Malaysia dan bahasa Melayu Nah, sebelum aku nonton video ini, aku mau cerita sedikit nih pengalaman aku yang related juga tentang Malaysia dan Jepang Jadi, waktu aku pas traveling ke Jepang gitu Rata-rata ya guys, setiap aku lagi di jalan dimana gitu Mereka itu sering nanya kalo, oh are you from Malaysia? Orang Malaysia, kayak gitu Mereka tuh sering banget gitu ngirain aku itu dari Malaysia Padahal aku tuh orang Indonesia kan Makanya aku selalu ngejelasin sih No, 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 I'm not Malaysian, I'm from Indonesia Tapi, setelah ada beberapa pengalaman seperti itu Waktu aku berkunjung ke Jepang Jadi aku berpikir, oh ternyata Malaysia lebih populer ya dibandingkan Indonesia di Jepang Soalnya tiap aku jalan gitu, mereka orang-orang Jepang disana selalu ngiranya aku itu dari Malaysia Bukan dari Indonesia Itu sih pendapat pribadi aku dan dari pengalaman ya guys Dari pengalaman pribadi aku Jadi, langsung aja kita nonton videonya bareng-bareng Dari Koji Channel ini Ayo kita nonton videonya bareng-bareng Satu, dua, tiga Halo semua, adakah ramai orang Jepang masih bahasa Melayu? Sebenarnya, Jepang itu tidak Tetapi di universiti ini Universiti Bahasa Sintokyo Ada ramai pelajar yang belajar bahasa Melayu Termasuk saya Hari ini, saya ingin tanya beberapa suara Dari kawan saya yang masih bahasa Melayu Tentang Malaysia Oke, jom jom Suka Malaysia ke? Ya, setentu saya suka Malaysia Saya suka makanan Malaysia Orang-orang di Malaysia Dan saya memang suka memilih belakang di Malaysia Terutamanya sekitar KCC Setentu saya suka Malaysia Ya, setentu suka Malaysia Manoha saya belajar bahasa Melayu Masih kata-kata Kalau saya tidak suka Malaysia Ya, tentu suka Malaysia Khususnya, saya suka kebaikan hati orang Malaysia Apabila saya belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia Hanya saya yang masuk ke kelas Dengan pelajar-pelajar tempatan Bukan dengan pelajar-pelajar antarbangsa Sebab saya ambil kelas dalam bahasa Melayu Dia lancar juga ya Rata bahasa Melayu Dari pelajar tempatan Dan saya insya Allah Untuk memahami dan menyurutai kelas Pada mulanya Saya agak takut Sebab Tak ada sesiapa yang kenal Tapi Saya dapat lengkapkan program Perut kalang itu Sebab Semua orang di UKM Sangat baik hati Dan selalu membantu saya di sana Saya sangat suka Oh, dia sepertinya sudah muslim ya guys Pake peci Sudah tentu Saya sangat suka Malaysia Saya ada beberapa sebab Saya suka Malaysia Yang pertama Saya suka orang Malaysia Yang sangat baik hati Kepada orang asing Dan Yang kedua Saya suka bahasa Melayu Sesunan kosa kata bahasa Melayu Sesunan perkataan bahasa Melayu Dan bunyi bahasa Melayu Macam Car dan niar Macam-macam Saya suka bunyi bahasa Melayu Dan Ada beberapa sebab lagi Saya suka fashion wanita Melayu Bertudung Berwarna wangi Dan Corak yang sangat comel Dan cantik Oke, aku pause dulu ya guys Ini menarik banget sih Ternyata Ada juga Banyak juga Ternyata Orang Malaysia Eh, orang Jepang Yang suka Malaysia Itu karena Fashionnya ya guys Bagaimana yang kita ketahui Kan fashion orang Jepang Dengan orang kita Orang-orang di Indonesia Maupun Malaysia Itu kan Berbeda banget ya Mungkin kalau Malaysia dan Indonesia Masih sama Karena kita sama-sama muslim Gitu kan Pake kerubung Gitu Cuman Kalau Jepang kan beda banget Mereka punya fashion sendiri Dan ternyata Orang Jepang juga Banyak juga guys Yang tertarik dengan fashion Orang-orang di Malaysia Itu menarik banget sih Dan tadi kita juga Liat ada Banyak Orang-orang yang di interview Di video ini Kalau Ternyata mereka itu Alasan suka dengan Malaysia Karena orang-orangnya ya Kebaikan hati Orang-orang Malaysia itu Ini mungkin Hampir-hampir mirip ya Saya Aku bisa paham sih Apa yang mereka rasain Jadi Mungkin maksud Kebaikan hati Di sini itu Lebih kayak Peduli Seperti itu Lalu Mungkin murah senyum Dibandingkan Dengan orang-orang di Asia Timur Terus Lebih inisiatif Kayak gitu Terus juga Tadi juga Mereka suka dengan Bahasa Bunyi Bahasa Malaysia sendiri Aku pribadi Yang orang Indonesia Juga Suka dengan Bahasa Malaysia Karena Itu tadi ya guys Mungkin karena kita Berbeda Aksen Jadi Mendengar Bunyi Atau cara Orang Melayu Itu berbicara Itu lebih Menarik aja Lebih kayak Dengarnya itu Aku pengen juga Niruin Kayak saya Takpe Kayak gitu Apa ya Menarik banget Pengen Buat Niruin juga Oke lanjut Saya Saya suka Fesyen Fesyen Orang Melayu Kenapa Boleh Berminat Untuk Belajar Bahasa Melayu Saya Berminat Dalam Belajar Bahasa Melayu Sebab Tak ada Ramai Orang Yang Belajar Bahasa 希望 Belajar apa-apa bahasa asing. Tapi anyway, kini saya seronok belajar bahasa Melayu kerana ibu bapa saya membawa ke beberapa negara di Singapura, di Asia Tenggara. Contohnya Singapura, Malaysia, Merai dan lain-lain lagi pada masa saya kecil lagi. Dan pada masa itu saya sangat suka budaya campuran dengan orang Melayu dan orang Cina. Jadi saya mahu belajar bahasa Melayu dan negara di Malaysia, terutamanya Malaysia. Kerana saya berminat dalam ekonomi pembangunan di Asia Tenggara terutama Malaysia dan Singapura semasa saya berada di sekolah tinggi. Jadi sambil belajar bahasa Melayu, saya nak belajar ekonomi berdaya sejarah kritik di Malaysia. Saya ada beberapa sebab. Yang paling besar ialah, saya pernah tinggal di Malaysia selama 9 tahun. Mereka lancar semua ya guys, bahasa Melayunya. Jadi saya pergi ke sekolah orang Jepun dan bercakap bahasa Jepun saja, jadi saya tak boleh berbahasa Melayu. Dan lupa sebalik ke Jepun, saya rasa, oh saya nak menjadi boleh berkomunikasi dengan orang-orang di Malaysia dalam bahasa Melayu. Macam I just regretted that I had to learn bahasa Melayu. Jadi saya memutuskan belajar bahasa Melayu sebagai jurusan Universiti. Itu pun ada beberapa sebab. Di sekolah tinggi, saya belajar di Malaysia. Masyarakat Malaysia terdiri daripada berbagai bangsa, berbagai kaum dan bahasa. Jadi saya pikir, kalau orang Jepun, pembelajar daripada masyarakat Malaysia, bagaimana kita hidup sama-sama itu sangat bagus. Aku pause dulu ya guys, ini menarik banget. Jadi alasan yang menarik juga, kenapa orang Jepang ini banyak yang suka untuk belajar tentang bahasa Melayu. Itu juga karena budaya ya guys. Budaya campuran Malaysia itu yang sangat unik. Yang tadi ada orang Chinanya, orang Indianya, dan orang Melayunya. Dan aku pribadi jujur shock banget ya. Ternyata orang-orang Jepang di sini itu tuh lancar-lancar banget ngomong bahasa Melayunya. Bahkan aku mikirnya, wah orang Jepang yang belajar bahasa Melayu bahkan lebih fasih, lebih lancar dibandingkan orang Chinese Malaysia mungkin ya. Jadi orang Chinese Malaysia itu kalau ngomong kan ada aksennya sendiri ya guys. Tapi di sini orang Jepang yang ngomong bahasa Melayu itu benar-benar seperti orang Melayu gitu. Benar-benar fasih ya. Lanjut. Saya nak belajar bahasa Melayu. Dan sebelum masuk ke Universiti, kami kena pilih bahasa yang kami akan pelajari daripada 27 bahasa banyak kan. Dan dalam iklan Universiti, dikatakan bahasa Melayu sangat seronok dan pencerahan bahasa sangat menari dan makanan Malaysia pun sangat sedar. Jadi saya pilih bahasa Melayu. semasa saya berumur 14 tahun, saya dapat pergi ke Malaysia dan homestay di Ipoh, Perak. Satu tahun sepas itu, saya dapat homestay di Bruna. Ini sepertinya dia sudah menjadi muslim ya guys. Kayaknya ya. Jadi dia sudah benar-benar menjiwai Malaysia banget itu tadi orang. Tentu pernah. Saya pernah pergi ke Malaysia 3 kali. Dan saya melawat di Kuala Lumpur, Sabah, Salawak, dan Belakar, dan lain-lain. Tentu pernah. Untuk saya pernah sertai program Kuala Angkat dan program Rute Kalam. Pelancar. Ya. Ya, satu kali sahaja. Walaupun satu kali sahaja. Cuma sekali tapi lancar banget ngomong bahasa Melayu ya. Selama kira-kira dua atau tiga minggu, saya berada di sana. Saya pergi ke Johor, Perak, dan Lantan, dan KL, dan Melaka. Dan saya, sebagai program ilmu kembali inap desa, saya pergi ke Malaysia dengan pelajar-pelajar lain. Jadi jurusannya bahasa Melayu. Pernah, tapi satu kali sahaja. Dan saya dan Kuala Angkat juga masuk ke program inap. Sudah. Program ini. Recording aku udah lewat batas ya guys. Jadi mungkin segitu dulu videonya. Tapi ini menarik banget. Mungkin aku setelah ini bakal nonton sampai habis ya guys. Tapi aku berkomentar lagi nih di sini. Jadi emang rata-rata mereka itu tertarik dengan Malaysia mempelajari budaya dan bahasa Melayu itu sendiri. Jadi memang rata-rata emang dari semua aspek ya guys. Mereka nggak cuma tertarik dengan bahasa Melayunya aja yang menurut mereka unik dan indah. Tapi juga mereka mencintai makanannya juga, kebudayaannya yang unik, yang campur-campur seperti itu. Terus juga tadi dari fashion-nya juga. Dan politiknya tadi ada juga yang seperti itu. Dan banyak lagi ya dari semua aspek tadi ya. Dan mungkin dari orang-orang Malaysia yang belajar... Eh sorry. Mungkin dari orang-orang Jepang yang belajar tentang kebudayaan dan bahasa Melayu itu. Gak jarang juga guys yang akhirnya memutuskan untuk hijrah. Untuk menjadi Muslim itu juga banyak. Karena aku pribadi itu ada follow ya beberapa Instagram khusus dakwah center. Kayak gitu dakwah center Jepang ya. Dan itu penggagasnya itu orang Malaysia. Jadi ibaratnya penyelenggaranya ya itu orang Malaysia. Jadi orang-orang Malaysia itu juga punya banyak rasa kepedulian untuk dakwah juga. Di Jepang itu banyak juga guys. Orang-orang Malaysia yang berperan untuk hal itu. Itu positif banget guys. Wah jadi mungkin setelah ini aku bakal lanjut lagi sih. Penasaran banget nih nonton sampai habis. Jadi mungkin untuk video hari ini itu dulu. Makasih udah nonton video aku hari ini. Assalamualaikum.